Intro Julang hadapi Liga 1 musim 2023-2024, PASA Makassar terus melakukan persiapan mata. Selama masa persiapan ini, PASA Makassar memang mendatangkan beberapa pemain untuk trial. Hal ini untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan para pemain PASA sebelumnya. Pada latihan berdana sebelumnya, PASA Makassar mendatangkan dua pemain yang sudah mencuci peliga 1 Indonesia. Mereka adalah Bangga Prius Sambodo dan Muhammad Rafli Mursalin. Lalu ada empat pemain Akademi PASA yang menjalani trial bersama Ramang Senyot. Terbaru eks-persebaya Surabaya Januar Eka gabung pemusatan latihan PASA di Sedan Kale Goa, Kampunan Goa pada Kamis 15 Juni kemarin. Pemain yang berposisi sebagai penyerang sep itu sudah merasakan ketatnya persaingan di klub-klub Liga 1 dan Liga 2 Indonesia. Terakhir kali pria berpostur 1,80 meter ini mencetak satu gol dari 15 kali penampilannya bersama persebaya Surabaya. Striker 26 tahun ini mengawali karirnya dari tim Persipan Pandeglang. Kemudian direkrut Julegan Elsie yang sekarang menjadi ranusantara Elsie. Lalu kepada Kelampung dan lanjut ke persebaya dan kembali dipercobaan kepada Kelampung Elsie di Liga 2. Bukan tanpa alasan PASA Makassar mendatangkan Januar, pasalnya usai ditinggal Ramadhan Senantau, Laskar Finisi mencari pengganti. Walaupun sudah mendatangkan striker asing Adil Selisilva, Namun nyatanya judul taktik PASA Bernadetta Fares masih belum puas. Sehingga PASA mencoba mendatangkan Januar sebagai calon suksesor Ramadhan Senantau. Sebagaimana diketahui saat ini PASA Makassar berparkas di Staden Pija Bibi Paripari yang berjarak 115 km dari kota Makassar. Dimana sebelumnya PASA Makassar berparkas di Staden Mato Angeng yang direbohkan dan tak kunjung ada perbaikan. Namun kini digabarkan bahwa Kementerian PUPR telah meninggalkan aspirasi dari para sporter pasukan ramang terkait pembangunan stadion. Hingga saat ini dukungan perlunya, pembangunan stadion di kota Makassar terus pengalir. Kali ini dukungan datang dari Komisi 5 DPR RI yang mengurus infrastruktur. Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran untuk pembangunan stadion di kota Makassar. Di pimpin wanggil Ketua Andi Iwan Darmawan Aras, Komisi 5 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke kantor Gubernur Sulsel Jalan Urip Semuarjo, kota Makassar. Turut edir supporter dalam kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI dan Kementerian PUPR tersebut. Menurut geng Mu'al Pajri Jayadi menyampaikan terima kasih kepada Komisi 5 DPR RI telah memperjuangkan aspirasi pengadaan stadion di Makassar. Terima kasih kepada Komisi 5 DPR RI memperjuangkan kami, pecinta PSM. Suara kami didengarkan oleh Komisi 5 DPR RI. Kata Pajri di hadapan Komisi 5 DPR RI. Sebagaimana diketahui dalam partai pembuka Liga 1 2023 nanti akan mempertemukan Persija versus PSM Makassar di stadion di gelara PJP Bipari-Pari pada Sabtu 10 Juli. Mengenapi tim juara bertahan PSM Makassar, squad Persija menyiapkan satu kejutan demi bisa meraih kemenangan melawan PSM nanti. Namun jelang pertemanan Super Big Badge kontra PSM Makassar ini, Persija secara squad belum lengkap. Padahal terbilang laga Persija versus PSM Makassar tersisa dua pekan lagi. Dimana sejauh ini Persija baru memiliki dua pemain asing dari kuota enam asing yang telah disiapkan. Berbeda halnya dengan PSM Makassar yang sudah dipastikan melengkapi kuota asingnya. Secara kesiapan dan kelengkapan squad, terlihat PSM Makassar jauh lebih siap dibandingkan Persija Jakarta. Namun pelatih Persija Thomas Doll tentunya tak hanya berpangkut tangan menghadapi situasi ini. Apalagi supporter Persija yakni Jack Mario sudah melontarkan kritikan terkait lambatnya manajemen mendatangkan pemain. Terkait hal itu ada indikasi jika Thomas Doll sudah mengantongi pemain asing yang menjadi incaran. Dan salah satunya yang akan menjadi kejutan kalau Persija menghadapi PSM Makassar yakni kehadiran sosok striker anyat. Sang striker yang dimaksud yakni Karim Rossi yang pada musim lalu memilai di Y-United. Persija Jakarta di prediksi bisa saja mendatangkan sosok Karim Rossi untuk kelaran Liga 1 2023 mendatang berkat beberapa indikasi kuat. Kedatangan Karim Rossi bisa saja menjadi pengganti dua striker asing Persija Jakarta yang hinggang. Oleh karena itu PSM Makassar wajib waspada menghadapi situasi ini. Kedatangan Karim Rossi Kedatangan Karim Rossi Kedatangan Karim Rossi